Kabur dari jerat hukum selama puluhan tahun, buronan asal Tiongkok akhirnya ditangkap. Sementara si pencurian dengan modus pecah kaca mobil yang terjadi di kedai makan di Jalan Pantura, Demak, Jawa Tengah, terekam CCTV. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam. Direktorat Intelijen Keimigrasian Dijen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM berhasil menangkap dua warga Tiongkok yang telah menjadi buronan pemerintah Tiongkok selama hampir 20 tahun dalam kasus pembunuhan. Penangkapan dua buronan asal Tiongkok ini dilakukan di kawasan Pluit, Jakarta Utara pada 29 September setelah Dijen Imigrasi menerima surat dari Kedutaan Besar Tiongkok pada 31 Agustus lalu. Setelah berkoordinasi dengan pemerintah Tiongkok, barang bukti berupa telpon genggam dan dokumen keimigrasian pun disita dari keduanya. Dan kamis ini keduanya dijadwalkan akan dideportasi. Sedang kasus penipuan dokter gadungan dengan terdakwa Susanto yang telah melakukan penipuan dengan melamar sebagai dokter first AI di Rumah Sakit Pelindohusada Citra pada Rabu memasuki babak akhir. Dalam amar putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim, terdakwa Susanto dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya pun menjatuhkan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara kepada terdakwa. Inilah rekaman CCTV saat sekelompok pelaku pencurian dengan modus pecah kaca mobil beraksi di kedai makan Cipto Rosso, Jalan Raya, Pantura Meranak, Demaku, Dujo, Tengah pada Selasa. Terlihat pelaku ada yang mengendali mobil dan motor. Korban yang memarkir mobil berwarna hitam didekati pelaku yang mengendali mobil berwarna putih. Saat korban masuk ke kedai makan, selang 5 menit pelaku dengan mobil putih keluar area parkir sehingga tukang parkir terkecoh dan memberikan aba-aba untuk kabur. Akibat peristiwa itu, uang sebanyak 90 juta pun raib. Dikonfirmasi pada Rabu, polisi masih memburu pelaku dengan berbekal rekaman CCTV dan keterangan sejumlah saksi. Tim Liputan, CNN Indonesia.